Halo guys, jumpa lagi di channel MikroTik Indonesia seperti biasa kita akan membahas mengenai fitur-fitur yang ada di MikroTik dan untuk fitur kali ini yang akan kita bahas adalah fitur OSPF DR dan BDR seperti apa penjelasan mengenai OSPF DR dan BDR? simak terus di video ini dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari kami OSPF merupakan salah satu fitur Dynamic Routing yang tergabung dalam IGP atau Interior Gateway Protocol OSPF merupakan salah satu fitur Dynamic Routing yang tergabung dalam IGP atau Interior Gateway Protocol dan juga AIGRP yang dari Cisco terkhusus untuk OSPF sendiri dalam mekanismenya nanti terdapat istilah DR dan juga BDR apa itu DR dan BDR? DR di sini merupakan sebuah Router atau kepanjangannya itu desainated router dan fungsinya disini nanti untuk menerima LSP dari router-router network yang lain dan kemudian setelah dia menerima LSP nantinya akan diadvertise ke router-router yang ada sebagai analogi gampangnya DR ini ibaratnya adalah ketua kelas dari jaringan OSPF jadi nanti router-router ini akan menerima informasi routing dari router-router yang lain dan kemudian tugasnya setelah dia menerima informasi routing dari router yang lain dia akan dikumpulkan kemudian akan diadvertise atau akan diinformasikan ke router-router yang ada di jaringan OSPF kemudian ada juga istilah BDR atau istilahnya backup desainated router fungsinya BDR ini sama seperti DR, tidak ada bedanya cuma dia menjadi backup ketika sewaktu-waktu DR itu bermasalah hardware-nya atau down atau fail nanti akan ada router yang membackup fungsinya yaitu router BDR ini pemilihan DR dan BDR ini akan dilakukan secara otomatis oleh sistem OSPF ketika pertama kali OSPF running atau saat terjadi proses discovery di jaringan OSPF dan kemudian secara default OSPF akan memilih router yang pertama kali mengaktifkan OSPF jadi ketika kita konfigurasi OSPF kemudian kita pasang router pertama kali satu router di jaringan OSPF, nanti router tersebut akan menjadi DR dan kemudian untuk router yang kedua yang kita pasang ke jaringan OSPF itu akan menjadi BDR dan itu merupakan default dari sistem OSPF kemudian ketika OSPF ini sudah jalan, maka untuk pemilihan DR dan BDR ini akan menggunakan parameter Priority disitu akan dilihat Priority yang tertinggi akan dijadikan sebagai DR untuk Priority terendah kedua itu akan menjadi BDR ketika kita tidak ada setting Priority di OSPF, jadi default seperti itu Prioritynya maka nanti untuk pemilihan DR dan BDR, sistem OSPF akan melihat dari RouterID RouterID ini nanti akan diambil RouterID yang paling besar namun disini masalahnya adalah kita sulit menentukan router mana yang akan menjadi DR dan router mana yang akan menjadi BDR contoh kasus adalah ketika kita di jaringan OSPF mungkin terdapat beberapa tipe Router MikroTik yang diantaranya memiliki spesifikasi Router yang rendah dan ada juga spesifikasi Router yang tinggi masalahnya disini adalah ketika DR itu aktif di Router yang spesifikasinya rendah otomatis nanti untuk load atau kinerja dari router tersebut akan berat karena dia akan mengandalkan semua aktivitas untuk mengumpulkan informasi Routing di OSPF disini nanti kita akan mencari solusi bagaimana supaya nanti untuk fungsi DR dan juga BDR ini dia akan aktif di Router dengan spesifikasi yang tinggi sebagai contoh kasus disini saya sudah siapkan untuk perangkat routernya disini ada CCR kemudian ada Hub Lite dan juga Hub Mini nanti kita akan setting bagaimana caranya supaya fungsi DR itu aktif di CCR ini disini saya sudah remote untuk masing-masing routernya disini ada Router CCR, kita coba cek di menu IP Routes ini kondisi IP Routes di CCR, kemudian kita coba cek juga di Hub Mini kita coba cek di IP Routes dan seperti ini kondisi IP Routes dari Hub Mini ada 2 DAO ini merupakan Dynamic Routing dari OSPF jadi ada Flag DAO seperti ini kemudian di IP Routes dari Hub Lite disini juga ada 2 DAO kemudian disini kita bisa lihat kira-kira untuk kondisi sekarang sebelum kita setting apa pun sekedar aktifkan OSPF seperti itu kira-kira yang jadi DR itu router yang mana kita bisa cek di Routing OSPF kemudian kita geser ke Tab Neckboard kemudian disini kita bisa tambahkan kolom yang akan kita monitoring di Show Columns kemudian kita centang DR Address dan juga Backup DR Address atau BDR disini terlihat bahwa untuk Router DR itu yang mempunyai alamat IP 192.168.16.1 dan 172.16.16.1 kalau kita cek IP ini punya siapa? ternyata kalau kita cek di Hub Mini ya di IP Address 192.168.16.1 ini IP dari Hub Mini kemudian untuk yang berikutnya yang 172.16.16.16.1 itu kita bisa cek nah itu ternyata milik dari Hub Lite disini kondisinya yang jadi DR itu adalah router-router yang kecil-kecil ini sama Hub Lite mungkin ada pertanyaan disini dulu kenapa kok ada 2 router DR? karena disini untuk masing-masing router ini dia terkoneksi ke segmen yang berbeda atau nanti kalau misalnya ini satu segmen dan area nya Backbone nanti pasti ada 1 DR tapi disini karena ada 2 network di jaringan USB-F maka untuk DR itu ada 2 disini kita akan menjadikan router CCR ini menjadi DR dengan kondisi sekarang maka nanti kalau misalnya kita menambahkan router ke dalam USB-F di sini nanti pasti router Hub Mini sama Hub Lite ini terlalu berat untuk kinerja nya jadi kita akan manfaatkan router yang besar ini CCR sebagai DR caranya seperti apa? cukup gampang caranya kita setting di CCR ini disini masih di menu Routing USB-F kita geser ke kiri nanti kita masuk ke Tab Interface disini tempat nanti kita akan setting supaya router CCR ini menjadi router DR seperti yang saya sampaikan di depan tadi ketika terjadi discovery proses dari USB-F nanti akan terdapat mekanisme untuk pemilihan DR dan juga BDR disini mekanisme pertama Router atau sistem USB-F akan melihat nilai Priority untuk setting nilai Priority disini kita bisa masuk di interface ini kemudian kita akan ubah nilai Priority dari masing-masing interface ini kita bisa lihat sekarang untuk Priority nya itu satu nilai kalau kita cek di router yang lain di Hub Mini sama Hub Lite di Routing USB-F di Routing USB-F di interface di interface itu Priority nya satu nilai Priority kalau disini kita bisa cek di interface itu juga sama disini kalau untuk yang Hub Mini karena dia menggunakan versi 7 disini by default dia akan menggunakan Priority 128 berarti disini kita bisa setting di sisi R kita akan ubah Priority nya menjadi lebih tinggi dari kedua router tadi yang untuk Hub Lite itu satu nilai Priority nya kalau untuk Hub Mini karena dia menggunakan versi 7 dia menggunakan nilai 128 maka untuk CCR ini kita setting nilai Priority di atas nilai tersebut caranya bagaimana? disini kita bisa klik tombol plus di menu interface dari Routing USB-F ini kemudian kita pilih interface nya disini All karena kita akan mengganti semua nilai Priority di interface yang ada disini kemudian set di Priority ini kita set nilai nya 255 jadi nilai Priority ini kita bisa setting dari nilai 0 angka 0 sampai 255 kalau kita setting 0 itu nanti Router nya tidak akan menjadi DR apapun itu kondisi nya tetap tidak akan menjadi DR kalau Priority nya 0 tapi kalau kita setting 255 ini akan selalu menjadi DR jadi kebalikannya dari 0 kalau kita setting 255 dengan Priority yang paling tinggi maka kondisi apapun Router ini akan menjadi DR kalau sudah tinggal kita klik OK otomatis nanti untuk interface di bawahnya ether1, ether2, ether3 ini akan berubah nilai Priority nya sesuai dengan yang kita setting di atasnya kemudian kita cek sekarang disini saya sudah ubah Priority nya ke nilai 255 kita cek di Neckboard ternyata kalau kita cek disini untuk Router DR itu masih sama posisinya yaitu di Hub Mini sama di Hub Lite terus bagaimana caranya supaya berubah fungsinya yang sebelumnya di Hub Mini sama Hub Lite untuk DR ini berubah ke CCR perlu di garis bawah disini ketika di jaringan USB F itu sudah aktif DR nya jadi ada Router yang terpilih menjadi DR maka ketika kita setting Priority di Router yang lain mungkin Router tersebut tidak secara langsung bisa menjadi DR atau menggantikan fungsi DR dari Router sebelumnya supaya untuk fungsi DR ini bisa diambil alih oleh Router yang sudah kita setting dengan Priority tertinggi nanti kita harus refresh komunikasi atau mekanisme di OSPF nya jadi kita bisa reboot Router nya atau kalau tidak kita bisa disable enable untuk di Networks ini di Networks ini kita bisa disable enable supaya discovery proses dari USB F itu berjalan kembali atau kalau tidak ya di reboot Router nya yang jadi di USB F nya paling gampang kita cek disini oh ternyata untuk DR itu di Hub Lite atau Hub Mini jadi kita akan disable enable yang ada di sisi Hub Mini dan Hub Lite contoh disini di Networks dari Hub Lite ini saya disable kemudian di enable kemudian di Hub Lite ini juga sama kalau di Hub Lite ini karena memakai versi 7 ini bisa kita disable enable di interface template nya ini disable terus di enable lagi disini kita bisa lihat untuk kondisi sekarang untuk posisi DR Address nya ini dia sudah mengarah ke IP 172.16.16.16.2 dan untuk yang bawahnya juga mengarah ke 192.168.16.16.2 kita cek ini IP siapa? ternyata kalau kita cek di IP Address misal di CCR ini saya cek untuk IP tersebut merupakan IP dari CCR disini berarti artinya apa? artinya adalah sekarang CCR ini kondisinya adalah dia sebagai router DR nya atau Deseneted Router nya jadi konfigurasinya sudah berhasil kita lakukan bagaimana caranya supaya CCR ini menjadi router DR seperti ini caranya kita tinggal mengganti nilai dari Priority nya di Routing USBF nya disini di menu interface kesimpulan dari video ini untuk setting DR dan juga BDR itu nanti kita bisa lakukan secara manual jadi melihat kondisi di lapangan ketika kita mempunyai beberapa router dan disitu ada spesifikasi router yang tinggi disitu kita bisa setting untuk router tersebut menjadi DR dan kemudian untuk BDR nya kita juga bisa setting bisa setting manual kita cari mungkin spesifikasi router yang sama atau mungkin yang di bawahnya sedikit kita jadikan sebagai BDR untuk cara setting nya pun gampang kita tinggal setting di menu Routing USBF di tab interface dan kita bisa ganti untuk nilai Priority nya untuk router DR itu kita bisa setting nilai Priority nya menjadi 255 atau Priority paling tinggi kemudian untuk router BDR nanti bisa kita setting dengan nilai 254 jadi di bawahnya sebelum kita mengakhiri video ini seperti biasa ada pertanyaan yang mungkin teman-teman bisa jawab dan nanti jawabannya bisa langsung tulis di kolom komentar pertanyaan pertama adalah apa sih fungsi dari DR dan juga BDR dan pertanyaan kedua apa perbedaan fungsi Priority dan juga Router ID dalam pemilihan DR dan BDR silahkan untuk jawabannya bisa langsung tulis di kolom komentar kemudian bagi teman-teman yang ingin membeli produk-produk mikrotik atau mungkin produk yang lain untuk mendukung kebutuhan di jaringan teman-teman bisa langsung kunjungi di website kami yaitu citraweb.com atau mungkin bisa ke marketplace kami dengan nama toko Citraweb demikian tadi pembahasan video mengenai DRBDR di USBF apabila ada pertanyaan mengenai video ini bisa langsung tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari kami dan juga jangan lupa klik tombol share dan juga like supaya video ini bisa bermanfaat lagi sampai jumpa di video tutorial selanjutnya selamat menikmati